Di tempat dari depan, ada dua angkot yang berdampingan dari Arab atau Bupaten Kupang atau dari arah Waihapah, setar dari Angkot Merah di Kalian Jadi untuk angkot yang bermerah atau ibaratnya berlevel, Salau dan angkot yang berlevel, Angelica Jadi pada menurut keterangan saksian secara lisan, dikatanya, bahwasannya dari pengusaha penumpangnya Angkot yang Salau itu di jalur sebelah kiri Pada saat itu, angkot Angelica menyalik angkot Salau itu Setelah menyalik angkot Salau, angkot Salau tidak memberikan jalan atau tidak memberikan Angelica itu untuk menyalik atau mendahului angkot si Salau Sehingga dengan kecepatan yang tinggi, yang Salau menambah kecepatan Angelica juga menambah kecepatan Dan sesampainya di mendekati Hotel 5, terjadilah benturan terhadap Salau Ke Angelica Yang notabene, Angelica itu ada di jalur lawan Di jalur lawan, di jalur, bukan di jalurnya Gitu Yang seharusnya ke jalur itu digunakan untuk dari arah tempatan kota menuju ke bukti Setelah terjadi benturan terhadap comot itu Karena kecepatan tinggi Angkot Angelica itu melepas kontrol Sehingga Melambung ke Lanjur kanan Mobil kita yang sedang parkir Dan untuk Angkot yang Salomnya itu Dia Juga hilang kontrol Dan menabrak mobil Innova Menabrak mobil Innova Terjadilah Tabrakan beruntung Jadi ada berapa Kenderaan semua yang Terlibat masuk dalam kecelakaan itu Yang terlibat untuk kendaraan Itu ada pick up Dua Angkot dua kendaraan Angkot dua kendaraan Innova satu Dengan motor Dengan roda dua satu Angkot pick up sama Innova tadi itu terparkir ya kembangnya Untuk pick up Dan Innova terparkir Yang bergerak Itu pick up yang satunya lagi Itu menjelang mau bergerak Tapi tidak terlalu parah Yang bergerak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!